Hari ke-9 puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah, sejumlah warung kopi dan rumah makan di wilayah kecematan Kemang, banyak yang nekat buka usahanya di siang hari. Seperti warung kopi di area pinggir jalan Seto Kemang dan pinggir jalan Raya Kemang Bogor, sejak Rabu siang terlihat ramai warga yang masuk ke dalam warung. Petugas Satpol PP yang biasanya kerap melakukan razia dan memberikan himbauan larangan jemup rasional berjualan selama di bulan Ramadan kepada pemilik warung, namun bulan puasa saat ini terkesan dibiarkan. Pantauan MGS TV di lapangan maraknya warung kopi dan rumah makan yang nekat buka di siang hari selama bulan puasa lantaran minimnya pengawasan dari petugas Satpol PP kecematan tidak melakukan sidak sehingga para pemilik warung kopi dan rumah makan tersebut leluasa membuka usahanya. Kanit Satpol PP kecematan Kemang terkejut saat mendapat kabar maraknya warung kopi dan rumah makan yang ngerap buka di siang hari. Satpol PP kecematan mengaku tidak bisa melakukan kegiatan operasi di bulan puasa karena pihak kecematan tidak mendapat surat edaran dari PMK Bogor. Yang seperti itu, ini kan ada dua aspek ya, satu mungkin aspek religius di dalamnya, yang kedua ada aspek yang sifatnya teknis tadilah, di luar hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, hanya saja mungkin pihak kecematan Kemang ini termasuk mungkin kecematan-kecematan yang lain, nah itu salah satunya adalah kita butuh sebagai dasar, dasar di mana yang harus ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah kecematan. Yang biasanya memang hampir tiap tahun itu kalau dulu memang ada surat, surat edaran dari kepala daerah ya, baik dari bupati atau wali kota dulu itu ya. Nah, artinya yang bisa ditindaklanjuti di aspek apa saja. Nah, oleh karena itu kami, walaupun memang kami secara inisiatif sudah melakukan hal-hal yang sifatnya tadi ada pengaduan dari masyarakat dan sebagainya gitu ya. Apalagi wilayah Kemang yang terkait dengan hal-hal yang sudah banyaklah terjadi dan kita emang lakukan itu. Jadi, intinya sih pada intinya kita satu sisi mungkin menunggu regulasi instruksi gitu ya. Nah, tapi satu sisi ketika ada di situ yang pengaduan masyarakat, ya otomatis ini menjadi bahan masukan bagi kita. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.